Wisata alam berupa pantai saat ini dinilai sejumlah kalangan cukup bisa mengangkat pariwisata di Bengkulu Tengah. Salah satunya wisata pantai Depok yang berlokasi di Desa Harapan Kecamatan Podok Kelapa. Wisata pantai selama ini hanya wisata pantai Sungai Suci yang dikenal kalayak ramai di Bengkulu Tengah. Salah satu tokoh masyarakat Desa Harapan Irianto, yang juga mantan kepala desa setempat berangkapan pantai Depok yang berada di desanya ini cukup banyak pengunjung yang data. Hanya saja sejauh ini merupakan wisatawan lokal saja. Jika terus dipromosikan dan dikembangkan tentu saja pantai ini akan semakin ramai. Wisata kuliner maupun wisata budaya, tapi kita usahakan untuk wisata pantai kita gunakan badan BUMDES. Jadi nanti bagaimana caranya BUMDES mengelola pantai itu supaya bisa lebih berkembang dan lebih tersedih lagi, ya mudah banyak dikunjungi karena tempat. Pantai Depok ini cukup dekat dengan tepi jalan raya Bengkulu Lais, sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan lokal maupun luar Bengkulu Tengah. Sejauh ini masuk ke pantai Depok belum ada retribusi yang ditarik kepada pengunjung, walaupun saat ini dikelola pantai pemerintah desa setempat lewat BUMDES-nya. Hari Sutrian Syarbet TV melaporkan.